Jadi beliau teringat akan silat perlupa ketika beliau mengunjungi sebuah rata yatra Jadi beliau mengadiri rata yatra di sebuah kota yang besar Banyak orang mengadiri rata yatra tersebut Dan pada akhirnya beliau memberikan sebuah kelas singkat Terima kasih banyak terima kasih kerana mengadiri gerakan sangkirtan dari Sri Chaitanya Mahabrabhu Lord Chaitanya Mahabrabhu That is the mercy of Lord Chaitanya's sangkirtan movement that we are able to observe at rata yatra festival It goes to the mercy of Lord Jagannath And the mercy of Srila Prabhupada who established the rata yatra festival But when he was a small child, we read in Lila Merita how he wanted to make the rata yatra car Jadi ketika kita membaca Prabhupada in Lila Merita, kita akan menemukan bagaimana Srila Prabhupada telah memulai melakukan rata yatra bahkan ketika beliau kecil Dan belakangan beliau menegakkan bahwa ini akan dilakukan di seluruh dunia Dan kini kita mungkin telah memiliki bahkan tidak bisa dihitung jumlahnya ratusan rata yatra di seluruh dunia And some god brother of mine, they went to the, just a few days before, they went to the rata yatra in Jagannath Puri Dan beberapa saudara-saudara guru Maharaj menghadiri rata yatra di si Jagannath Puri And then more than one millions of people came Jadi disana lebih dari sejuta orang hadiri rata yatra tersebut That is the biggest parade in the world Jadi itu adalah parade terbesar di seluruh dunia Or going on the parade, that is the most people they go to Yang berupa parade sedemikian tersebut, itu adalah yang terbesar di seluruh dunia Namun Iskon juga memiliki rata yatra di Kolkota, yang juga sangat besar disana, di Jakarta So already in the Kolkata, many millions of people already there Di Kolkota sendiri itu juga jutaan orang mengikuti prosesi tersebut And the rata yatra parade start in morning and end in the night time Di rata yatra tersebut mulai pada pagi hari Dan itu baru berhenti di malam harinya So today we only went one, two hours Dan pada hari ini kita hanya keluar satu, dua, dua jam So now we have to do another eight hours Dan kita harus melanjutkan lapan jam selanjutnya And after one week return rata yatra So of course that Lord Jagannath rata yatra and the worship of Lord Jagannath is a very happy worship Jadi pemujaan kepada Sri Jagannath dan Sri Jagannath rata yatra ini Adalah suatu prosesi yang begitu penuh dengan kebahagiaan And he is very merciful Dan beliau penuh karunia It is not so common that the Diddy come out from the temple and go in the street for the parade It is not so common that the ordinary people can come and bathe Lord Jagannath just like in the Sanayatra dan tidak, bukan juga hal yang biasanya terjadi bagaimana orang-orang mendapatkan kesempatan untuk memandikan Sri Jagannath di dalam Senara Yatra umumnya hanyalah para Brahmana saja yang diizinkan untuk memandikan Sri Jagannath namun pada hari itu beliau benar-benar penuh karunia sehingga beliau memberikan kesempatan kepada setiap orang untuk datang dan tentu saja dari lila kegiatan rohani itu setelah beliau dimandikan beliau seperti mendapatkan sebuah sakit demam dan kemudian beliau mendapatkan berbagai macam obat-obatan dan beliau beristirahat di ruangan khusus dan hari ini beliau kembali dari tempat peristirahatan beliau dan beliau ingin menemui semua orang dan tentu saja Jagannath Puri ketika beliau pergi keluar dari tempat beliau dalam rata Yatra beliau akan tinggal selama beberapa waktu di Gundica dan Jagannath Puri tentu saja di dekat lautan dan tentu saja datang ke pantai adalah sangat baik untuk kesehatan jadi Lord Jagannath Baladay Subhadadim, mereka suka pergi hari ini sangat baik karena kami mengambil dia ke pantai dan beliau sangat gembira dan beliau terlihat sangat bahagia Lord Jagannath Baladay Subhadadim, beliau sentiasa tersenyum dan ketika beliau berada di palangku ini, beliau bergoyang-goyang beliau berada di atas itu beliau terutama di depan, beliau sentiasa bergoyang-goyang beliau benar-benar bahagia beliau bergerak beliau bergerak beliau bergerak bahkan beliau terjatuh bahkan mahkota beliau terjatuh ini adalah mood Lord Jagannath Baladay Subhadadim dan inilah sikap bagaimana seseorang melayani dan mood beliau mood dari Sri Jagannath Baladay Subhadadim this is the mood of Jagannath is Krishna tentu saja Sri Jagannath adalah Krishna sendiri feeling ecstasy hearing about Srimati Radharani dimana beliau begitu berbahagia karena mendengar mengenai Srimati Radharani he is feeling ecstasy and separation from Srimati Radharani jadi beliau benar-benar melarut dalam kebahagiaan karena perpisahan yang mendalam dengan Srimati Radharani and feeling ecstatic dan beliau dalam keadaan yang melarut dalam kebahagiaan this technically is called Radha Viraha Virudha jadi ini dikenal sebagai Radha Viraha Virudha and Mahabhava Prakasa dan bentuk beliau adalah bentuk Mahabhava Prakasa and in the mood of Vipralambha dalam mood Vipralambha atau perpisahan this is the separation of Krishna to Radha jadi perpisahan dari Sri Krishna dan Srimati Radharani and in Jagannath Puri when Lord Chaitanya was there he was in the mood of Radha dan Sri Chaitanya Mahabhava Prakasa ketika beliau berada di Jagannath Puri beliau berada dalam mood dalam sikap hati dari Srimati Radharani so when Jagannath comes out of the temple for the Rathayatra he is Krishna coming out dan ketika Sri Jagannath keluar dari temple untuk Rathayatra itu seperti hanya Sri Krishna yang keluar and when Lord Chaitanya comes in front of Krishna in the form of Jagannath he is in the mood of Radha dan ketika Sri Chaitanya Mahabhava Prakasa di depan Sri Krishna dalam bentuk beliau sebagai Sri Jagannath beliau dalam sikap hati sebagai Srimati Radharani and he is bringing him to the Gundicha temple dan Sri Krishna Mahabhava ingin menarik Sri Jagannath untuk pergi ke temple Gundicha which is the representation of Vrindavan jadi temple Gundicha itu adalah representasi dari Sri Vrindavan so Vrindavan is Madhurya rasa very intimate loving Sri Vrindavan laham adalah Madhurya rasa dimana disana pelayanan dilakukan dengan sangat inti and Jagannath in the temple is Ajvairiya rasa means opulence worship sedangkan Sri Jagannath dilayani di temple beliau dengan penuh kemewahan atau iswairiya rasa so it is like a Radha bringing Krishna back to Vrindavan jadi itu seperti halnya Sri Mathi Radharani membawa Sri Krishna menarik Sri Krishna kembali ke Vrindavan yeah, this is the mood of Lord Chaitanya jadi itulah mood atau sikap hati dari Sri Chaitanya and actually I have read on three occasions where Krishna, Balaram, and Subhadudevi felt great ecstasy that their eyes became very big and their arms went in their body and their legs went in their body and Maharaj membaca dalam tiga setidaknya tiga keadaan dimana Sri Krishna dan Sri Balaram beliau berada dalam kebahagiaan rohani sehingga beliau memunculkan wujud ini yang mata beliau membesar kemudian tangan beliau dan kaki beliau mengkurut jadi suatu ketika ketika terjadi Gerhana Matahari para penduduk dari Dwaraka mengunjungi Kuruksetra jadi mereka melakukan berbagai ritual untuk menangkal ketidakmujuran yang terjadi pada saat Gerhana Matahari tersebut kemudian para penduduk Brindavan mereka juga datang ke Kuruksetra untuk tujuan yang sama jadi pada saat yang sama itu Nanda Maharaj, Srimati Radharani dan para penduduk Brindavan juga mengunjungi Kuruksetra so when Krishna saw Radha and Radha saw Krishna at Kuruksetra became overwhelmed with Mahabhava and Trema ketika Sri Krishna melihat Srimati Radharani setelah perpisahan beliau yang sangat panjang begitu pula sebaliknya mereka berdua jadi Sri Krishna berada dalam keadaan kebahagiaan sehingga menunjukkan wujud Mahabhava and Radharani wanted to bring Krishna back to Brindavan Srimati Radharani kemudian ingin membawa Sri Krishna kembali ke Brindavan but Krishna said now I have to go back to Dwaraka but later I will come and Sri Krishna berkata kini saya harus kembali ke Dwaraka namun belakangan saya akan bertemu dengan Anda and then when in the chariot when Krishna and Balaram and Subhadra Devi were going back to Dwaraka they became thinking in ecstasy of Brindavan Lila they became ecstatic dan ketika beliau si Krishna, Balaram, dan Subhadra telah berada di kereta untuk kembali ke tempat beliau dalam keadaan itu beliau terlarut dalam ingatan mengenai Sri Brindavan and the eyes became big sehingga mata plasma beliau menjadi membesar they became stunned dan beliau menjadi seperti halnya kaku tidak bisa bergerak in the chariot and the arm went in the body kemudian tangan beliau memendek dan mengkerut begitu pula dengan kaki Padma beliau this is not seen for ordinary the ordinary people cannot do like that so this was a manifestation of the of the bhava of Krishna, Balaram, and Subhadra Devi in thinking of Brindavan Lila jadi inilah yang terjadi wujud yang muncul ketika Sri Krishna, Balaram, dan Subhadra hanyut dalam ingatan mengenai Lila-Lila di Rindavan then on another occasion in Dwaraka in Dwaraka there was another occasion dan dalam saat yang lain di Dwaraka juga terjadi hal yang semacam ini some of the gopi some of the gopi some of the queens of Krishna and I was complaining to Rukmini that sometimes when Krishna is sleeping he is calling out the name Radha Radha gopi gopi jadi beberapa permaisuri Sri Krishna di Dwaraka mereka meluluh kepada Ibu Rukmini mengapa Sri Krishna ketika beliau tertidur beliau nantiasa mengikau nama Radha Radha dan dopi 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 so I was like why is he doing he is not happy with us here mengapa Ia melakukan hal semacam itu apakah Ia tidak merasa bahagia dengan kita disini Rukmini berkata I will tell you of the special love that Sri Mati Radha Radha and the rohani have for Krishna kemudian Rukmini menjawab saya akan menguraikan kepada anda kegiatan rohani mereka dan itu sangatlah penting untuk didengar this was in the big assembly hall jadi itu dilakukan di ruangan yang sangat besar but Rukmini berkata but someone has to guard the door because if Krishna and Malaram comes here they will become stunned and through ecstasy if they want to go there they won't want to come back so Sri Bandar Devi she was with the ladies and she said that I will guard the door and make sure that no one comes inside if Krishna and Malaram they won't come inside and Subhadra Devi memutuskan bahwa dia yang akan bersedia untuk menjaga pintu gerbang itu untuk mencegah Sri Krishna dan Sri Balaram untuk mendengarnya so then when Rukmini began to describe Radha Radha his love for Krishna and Adopi's love for Krishna Subhadra Devi was standing at the door she became in ecstasy and when Rukmini and when Rukmini mulai menceritakan mengenai Lila Sri Radha Sri Krishna di Rindawan Subhadra Devi yang menjaga pintu gerbang itu beliau benar-benar ralut dan kusyuk dalam kebahagiaan rohani she forgot what she was supposed to be doing and beliau melupakan apa yang semestinya beliau lakukan and then Krishna dan Balaram dan kemudian Krishna dan Balaram datang ke tempat tersebut dan mengintip apa yang terjadi di dalam dan beliau mendengar apa yang diuraikan dan beliau mendengar apa yang diuraikan dan mereka juga kemudian berada dalam kebahagiaan rohani dan mereka menjadi kaktus kemikian rupa dengan mata Padma yang membesar dan tangan dan kaki yang mengkrub kemudian tangan dan kaki dan ketiganya jadi Subhadra Devi Baladeva dan Krishna dan kemudian Masri Balaram beliau masing-masing berada dalam kebahagiaan rohani so then the ladies became upset but it just happened that Narada Muni came there Prabada Muni and also Buddha came there dan para wanita-wanita disana permaisuri disana namanya bagaimana Narada Muni dan Bapak Muni hadir disana so they discussed to bring Krishna back out I will chant Radha, Krishna, Nila song some song untuk membangunkan kembali si Krishna Dbalaram dan Subhadra untuk bisa menyadarkan mereka kembali maka Narada Muni mengatakan bahwa ia akan mengucapkan sebuah lagu Nila, Sri Radha dan Sri Krishna but the problem will be when Krishna comes to the external he wants to immediately go to Brindavan and then he won't come back so we must prepare a chariot so he can go but then the chariot can bring him back oleh karena itu kita harus mempersiapkan kereta kepada beliau sehingga bisa membawa beliau pergi ke sana dan beliau akan bisa dibawa kembali ke sini but first of all I brought Balaram and Subhadra Devi back to the consciousness namun pertama yang akan disadarkan adalah Sri Balaram dan Subhadra Devi so then Balaram said that well if Krishna comes he'll just run and we won't be able to stop him so Subhadra Devi said I will go there to Brindavan first and then tell them that Krishna is coming kemudian Subhadra Devi mengusulkan baiklah saya yang akan pergi terlebih dahulu ke Brindavan dan kita akan memberitahu keberadaan Krishna yang akan hadir so Balaram said that well I will also go dan Balaram mengatakan oh saya juga akan bisa pergi ke sana so some chariot was prepared for Balaram dan Subhadra Devi and Balaram went first and Subhadra Devi went next kemudian Sri Balaram pergi terlebih dahulu dan Subhadra Devi menyusul di belakang that is why in the Ratha Yatra we always have Balaram chariot first and then Subhadra Devi chariot and then Jagannara karena itulah dalam Ratha Yatra kita senantiasa mengiring Sri Balaram terlebih dahulu kemudian Subhadra Devi baru kemudian Sri Jagannara so they went first but then when Nara Muni was chanting everything Krishna can and he thought that he was in Brindavan already then he saw Udhava Udhava what are you here? why are you in Brindavan? Narada Muni why are you here? you are also Brindavan trying to protest Narada Muni why are you here? why are you in Brindavan? so then Krishna was told that not Brindavan it's Dvokam then Krishna wanted to go immediately to that so they said we knew so we had one chariot to be Mereka menjawab kami mengetahui hal itu Oleh karena itu kami telah mempersiapkan Sebuah kereta untuk Anda Dan kemudian disini Krishna Pada akhirnya juga Beliau pergi ke Brindavan Kemudian Subhadra Devi Dan Balaram sampai di Brindavan Dan mereka melihat mood Separation dari Srimati Radharani Dan Nanda, Jasoda Mereka menangis Radharani menangis Radharani menangis Tidak menangis Tidak menangis Kami mengingat Krishna Dan ketika Srimadharam dan Subhadra Devi Setelah sampai di Brindavan Mereka melihat bagaimana Para penduduk di Brindavan Nanda Maharaj Paragopi Berada dalam keadaan bersedih Karena perpisahan yang mendalam Dengan si Krishna Dan bagaimana Srimati Radharani Juga benar-benar Seperti tidak bernyawa Dan kemudian Dalam keadaan yang melihat Seperti itu Lagi Srimadharam dan Subhadra Devi Menunjukkan wujud Beliau Dengan mata membesar Tanah dan kaki yang mekerut Dan ketika Srimadharam dan Subhadra Devi Berada dalam kebahagiaan semacam itu Srimadharam dan Subhadra Devi Berada dalam kebahagiaan semacam itu Beliau juga kemudian Larut dalam kebahagiaan rohani So then some residents Of Vrindavan Udhava came also And others came They carried Actually it was Lalita Who suggested Bring Krishna next to Radha But Radha Rani and Krishna were lying Mereka kemudian Angin tersebut Bertiup dari badan Sri Krishna Kemudian sampai ke Srimadharam And when Radha Rani Smelt the aroma Of Krishna's Beautiful body She came to the consciousness Kemudian Kedua Srimadharam mencium Aroma badan Dari Sri Krishna Beliau kemudian tersadarkan Then she saw Krishna lying Kemudian Beliau melihat bagaimana Sri Krishna terbarat Sedemikan rupa She said Look at poor Krishna Lihat kemudian berkata Lihatlah Sri Krishna yang malang ini Then the other gopis Were crying Oh poor Krishna Kemudian para gopis Juga menangis Oh Krishna yang sangat malang So then Radha Rani Said I know What will bring him Just you go Lalita You go there And you do the chanting Of the my name And you do the kirtan And he will turn Kemudian Sri Maktir Rani berkata Saya tahu bagaimana Cara membangunkan dia Lalita dan yang lainnya Engkau harus mengucapkan Nama suci Dan lakukan kirtan Dan dia akan terbang Oh this is what happened And Krishna came to the consciousness Dan itulah yang kemudian terjadi Dan si Krishna Pada akhirnya kembali Ke kesadaran dia All Krishna, Balaram, Subhadudevi Were able to have the association Of all inhabitants Of Brindar Rindar Jadi pada saat itu Kemudian Sri Krishna Balaram dan Subhadudevi Memprolak kesempatan Untuk kembali Bersama dengan Para penduduk di Brindar Rindar Rani Namun pada akhirnya Setelah berapa waktu Sri Krishna Harus kembali Ke dua rakat Actually they said That Radha Rani Had to get the separation Of Krishna For 100 years Sebutkan sebenarnya Sri Maktir Rani Haruslah terpisah Dengan Sri Krishna Selama kurang lebih 100 tahun Tapi itulah Kisah dari dunia rohani Di mana saudaranya Saudara dari Sri Maktir Rani Menguntuk beliau Dan itulah Lila yang harusnya Nanti kita uraikan Di saat Radha Stami Tapi ini adalah Selatuh kisah rohani Penggiatan rohani Tapi ini adalah Pemahaman yang terpendam Mengenai Sri Jagana Lord Chaitanya came The primary reason Was to taste The love that Radha Namun Sri Jatanya Mahabrabu Beliau muncul Pada dasarnya Adalah untuk Merasakan Rasa cinta kasih Yang dimiliki Oleh Sri Maktir Rani And that was one reason Other reason was To spread the chanting Of the Hare Krishna Mahabrabu Namun alasan lainnya Adalah untuk Menyebarkan Gerakan pengusapan Nama Suci Krishna ini Give the love to everyone Untuk menyebarkan Cinta kasih Kepada setiap orang And the third reason Krishnas Kaviraja Mahaj Explains that He wanted to see His own beauty Because he wanted To understand Why the devotees What the devotees Experienced To see Krishna's beauty Dan Krishnas Kaviraja Suami yang menguraikan Lebih lanjut Beliau juga ingin Untuk menetahui Sebagai mana Keindahan yang Dimiliki oleh Sri Krishna Sendiri Sehingga Beliau bisa merasakan Apa yang dirasakan Oleh para penyembah Beliau Ketika melihat Keindahan tersebut Jadi itu adalah Tiga alasan Bagaimana Sri Chaitanya Mahaprabhu So But externally Not exactly externally Spiritually But not Not like the intimate Inner Love of Ra But Externally Lord Jagannath Likes to give His mercy To everyone Secara external Jadi bagaimana Beliau memiliki Sifat yang sangat Spesial Dimana beliau Sangat Senang Dalam membagikan Karunia Kepada setiap orang Sri Jagannath Sendiri By taking Lord Jagannath Out on the parade Then many people Can see Lord Jagannath And see the chariot Of Lord Jagannath Jadi dengan Mengiring beliau Keluar Dalam suatu parada Semacam itu Maka ini Memberikan kesempatan Memberikan karunia Kepada setiap orang Untuk melihat Sri Jagannath And it is said That even if Someone just Sees the Ratha Yatra Parade That many Lifetimes Of the karma Is finished Dan disuraikan Dalam sastra Bahwa hanya Dengan melihat Sri Jagannath Di atas kereta Ratha Yatra itu Maka Berbagai dosa Yang dia Akumulasikan Dari Jutaan Kelahiran Dan kelahiran Sebelumnya Itu dilankan Sepenuhnya And if someone Is very fortunate At the end Of their life They are remembering Ratha Yatra Parade They are remembering Lord Jagannath They have some Affection And they will get Good chance To go back Home back to Barat Dan jika Ia beruntung Dalam masa Akhir hidupnya Dia mengingat Indahnya Ratha Yatra itu Dan ingat Bagaimana Sri Jagannath Di atas kereta Ratha Yatra Maka dia Mendapatkan Kesempatan Untuk pulang Kembali Ke dunia rohani So this is the beauty Of Ratha Yatra Parade Where Lord Jagannath Is experiencing His inner mood Of love Of Ratha And also He's giving externally His mercy To all people Jadi ini adalah Suatu keindahan Dan kebahagiaan Dari festival Sri Jagannathra Yatra ini Dimana beliau Ingin membagikan Kalunia beliau Kepada setiap orang Jadi sedikit pengumuman Berkaitan dengan Festival Jagannathra Bersama Yang Yang Yang